transportasi yang ada di kota, kalau di DKI kan udah ada itu udah berapa kali saya ngomong tuh harus ada karena nanti dibentuk dari orang-orang yang independen orang-orang yang kredibilitas termasuk kampus mengejutkan sebab itu yang itu? enggak, enggak, tim di luar itu pakai tank-tanknya lakukan kajian-kajian memberikan masukan kepada pemerintah untuk panggungi dengan organda? enggak, organda kan main organda teknis kalau dia pemikir orang yang dipikirkan tugas sebagai pemikir memasukkan kan dewan transportasi yang namanya dewan itu selalu memberikan tidak hancur kepada teknis masukkan-maksur mantro kita mau gimana? infrastruktur jalak terus SDM terus kabar hijau trayek harus ada Kota Bekasi yang mungkin tergantung minimal minimal di atas 5 orang harus dengan tahun ini bulan ini sudah lama yang sudah bersedia itu si bekas ketua dewan transportasi DKI Bang Tagor Azaz Tagor dia sudah bersedia bantu kita sudah kemarin sudah kita serahin ke WLB semua lelang di pemerintah Kota Bekasi kita serahkan ke unit layanan lelang jadi di stup itu hanya menyediakan RUP rencana umum belelangan jadi dia tidak tidak melelang orang dia yang dia yang merencanakan masa dia yang lelang nanti timbul apa itu semacam sakwa sangka serahkan WLB semua dan hanya ada satu unit pelelangan WLB itu nanti tergantung dari keputusan wali kota yang mana yang dilelangkan ini kan bukan lelang proyek lelang proyek kan cari serendah-rendahnya ini kan cari setinggi-tingginya tapi akan semuanya semua semua tapi bertahap terima kasih ya